Halo teman-teman, jumpa kembali dengan channel SKR Racing Ecos Oke, kali ini ini motor apa? Oke, Mio J ini persamaan sama Mio Mio... apa ya? Mio... Sol GT ya? Sol GT, oke, kali ini kita akan unboxing ya Barangnya masih di dalam dus, kita buka Kebetulan kita akan pasang di unitnya Jadi, nggak cuma unboxing nih ya Kita juga adakan review suaranya Eh, review suaranya, check sound lah Oke, barangnya apa aja, Blak? Dibuka, Blak? Oke, udah terbuka, teman-teman Oke, di sini ada sesuatu yang di dalam plastik Nah, ada leher ya Coba sini, Blak Lehernya seperti ini, teman-teman Diameter 26 ya Bahan sudah stand-in steel ya Bukan kaleng-kaleng Tebal 1,2 Oke, udah kita kasih sentuhan warna biru Atau blau Atau tuoton Oke, layar tuoton Seperti ini Oke, kita lihat lagi Nah, ini Slansernya nih Atau tabungnya, ini standar racing ya Oke, di sini udah dikasih Bahan stand-in steel juga Warnanya masih bening Udah ada label Udah ada dudukan tameng Dan udah ada gantungan Warna hitam dop Semi ya Oke, semi seperti ini, teman-teman Yuk, kita pasang aja di motornya deh Kita pasang di motornya Hasilnya seperti apa Oke, kemasannya Seperti itu ya Jika kita buka di dalam dusnya Oke, teman-teman yang mau komunikasi PAWA di 0815-1394-3798 Atau Datang langsung ke Jalan Raden Patah Celeduk, Tangrang SKR Racing Ekaus Terdaftar juga di Google Map Jalan Raden Patah Celeduk, Tangrang Oke, nah karena di luar itu Grimis ya, teman-teman Kita masukin dulu motornya Seperti ini Ini udah kita bongkar Cuma kendala di luar itu grimis Jadi Kita Biar gak basah-basahan Kita masukin ke dalam Oke, kita pasang nih barang-barangnya Yang akan kita Pasang di unitnya Oke, nah tuh Coba pasang lagi belak Angkat dulu Nah, ini teman-teman Saya ulas berkali-kali ya Ini kita pasang seperti ini juga Biar lebih mudah Cuma tinggal naik aja Oke Saya gak ulas lagi Karena udah biasa saya ulas itu Oke, seperti itu Cukup mudah ya Pemasangannya Tinggal pasang baut aja tuh Nah, coba kalau teman-teman Pas si Ring atau bandlessnya itu Bisa bergerak Cukup sulit Cukup sulit pemasangan Jika seperti ini Lebih mudah Lebih Gampang juga Oke, kita saksiin Pemasangannya dulu teman-teman Ini sistem slip-on ya Bisa dibongkar Di terbelah dua Antara bagian depan Dan bagian belakang Ya, ini jenis Miojek Oke, ada sedikit Masalah nih teman-teman Ini bautnya ya Bautnya gak ori Bautnya seperti ini Kita suruh beli Yang bagusan lagi Karena disininya Dia deratnya terlalu panjang Jadi ini Gak bisa kencang nih Itu selek Selek apa gak bautnya Enggak Oke, jadi kita Nunggu yang punya dulu Beli baut ya teman-teman Baut Untuk pegangan di Depan sini Ini terlalu panjang nih Seperti ini Ini paling gak boleh Baut seperti ini ya teman-teman Jadi derat Kosongannya ini Terlalu panjang Kalau standarnya Kita boleh cek Standarnya cuma pendek Dia cuma segini doang Sampai Kuku saya ini Ke Kederatnya ini Oke Nah teman-teman Sudah jadi nih ya Sudah kepasang semua Yuk kita cek yuk Sudah hidup ya Kondisi sudah dihidupkan Nah Tuh Hasilnya seperti ini Kita lihat dari jauh ya Tinggal pasang tameng Nanti kita Ini dulu Nah ini lehernya nih Teman-teman nih Tuh Lehernya Sudah Biru ya Diameter 26 Tadi saya jelaskan Pairnya seperti ini Ditobang satu pair Oke Magnus Kayaknya nih teman-teman Am Coba ke peram Oke ini pemiliknya Sudah hidup Tinggal ke peraja Nanti dulu Oke Hasilnya seperti itu Teman-teman Coba Terima kasih teman-teman Sudah Mengklik video ini Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Atau jadi Sarana Pengetahuan Yang lebih baik Oke Jadi teman-teman Yang mau datang Bisa Jalan Ke jalan Raden Patah Celuduk Tangerang Atau PWA Dikomunikasikan Di 0815 1394 3798 Oke Terima kasih Semuanya Bye 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 selamat menikmati